Wah, muntok-muntok banget ya ayam gulingnya. Jajanan viral dari Jogja ini udah kayak ayam ingkung versi modern. Buat yang doyan pedas, entok selenget di Kabupaten Sleman bisa bikin ketagihan. Untuk liburannya, kita ajak Bertamasya menikmati indahnya pantai selatan Jawa yang lagi ngehits di Jogjakarta. Cus lah! PEMS, kamu yang lapar mata sampai yang lapar perut pasti tergiur melihat jejaran ayam kayak begini. Ini namanya ayam guling. Jajanan pinggir jalan yang baru seumur jagung di kota Jogjakarta. Nama ayam guling memang terdengar mirip dengan sajian kambing guling. Konsep kulinernya gak jauh berbeda. Satu ekor utuh ayam dipanggang muter-muter dengan durasi yang panjang dan sampai matang. Dari seksi dan montoknya ayam sampai aroma bakarannya, semua jadi godaan yang sayang buat dilewatkan. Kalau kalian penama dengan istilah street food, ayam guling ini mungkin salah satunya. Itu loh, jajanan kaki lima yang biasa dijual di pinggir-pinggir jalan. Berbeda dengan kebanyakan kaki lima, ini jualannya mangkal pakai mobil, FEMS. Mulai pukul 11 pagi sampai jam 4 sore, mobil penjual ayam guling bisa kamu jumpai di jalan Kusbini, Yogyakarta. Kalau malam hari, ada juga sih. Tapi pindah lokasi. Sajian ayam guling yang kayak gini, FEMS, katanya sih berasal dari kawasan Asia Tengah. Kalau yang di Yogyakarta ini terinspirasi dari kuliner di kota Busan, Korea Selatan. Maklum deh, pemilik usahanya dulu pernah bekerja di negeri K-pop. Di tanah Jawa, sajian ayam utuh kayak gini sudah menderah daging. Sejak zaman nenek moyang dulu, kuliner bernama ayam ingkung sudah lebih dulu melegenda. Ayam ingkung kerap tersaji pada berbagai acara tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Kuliner ayam utuh yang membentuk posisi menekuk atau bersujud mengandung makna filosofis. Manusia nggak boleh sombong dan harus selalu merendah di hadapan sang pencipta. Berbeda dengan ayam ingkung yang wajib memakai jenis ayam kampung jantan, ayam guling kekinian memakai jenis ayam negeri, FEMS. Jantan ataupun betina nggak ada beda. Di sini favoritnya sih yang rasa original. Tapi kalau mau ditambah rasa-rasa lain juga bisa kok, FEMS. Ada pilihan rasa manis, asam pedas, dan pedas manis dengan saus yang berbeda-beda. Dipanggang selama lebih dari satu jam, jangan ragukan lagi kelembutannya. Tekstur kulitnya basah, tapi renyahnya dengan cita rasa gurih dari bumbu dan sentuhan sausnya. Karena kenikmatannya, nggak heran deh kalau ayam guling kekinian dari Jogja bisa terjual lebih dari 60 ekor setiap hari. Harganya murah kok, cuma 50 ribu rupiah per ekor. Mau beli setengah ekor juga bisa, lebih murah deh pastinya. FEMS, kuliner Jawa yang identik dengan cita rasa manis nggak berlaku buat hidangan yang satu ini. Walaupun berkuah hitam, ini bukan semur, FEMS. Bukan pula terbuat dari daging ayam. Kenalin, FEMS. Menu dari daerah Turi di Yogyakarta ini namanya entok selengat. Cita rasanya pedas, jelas pake banget. Selengat istilah dalam bahasa Jawa. Kalau dimaknai artinya menyambar. Bisa juga sih diartikan panas atau menyengat. Irisan kol dan potongan timun yang tersaji memang bikin segar. Tapi nggak cukup meredam rasa pedasnya. Daging entok emang enak banget, FEMS. Bagi sebagian orang, level kelezatannya di atas daging bebek. Apalagi olahan entok selengat ini udah bebas dari tulang. Pedas dan lembutnya daging entok bisa kita nikmati tanpa gangguan. Untuk tulang entoknya bisa jadi sajian juga nih. Soal kenikmatan, tulang atau balungan entok ini nggak kalah enak. Sensasi menyantap daging entok di sela-sela tulang jadi terasa istinewa. Bumbu pedas manis yang melekat bikin santapan jadi makin lezat. Cobain sendirilah, FEMS. Biar percaya. Sekitar 40 menit berkendara dari Tugu Yogyakarta menuju ke arah Sleman, menu entok selengat yang legendaris bisa kamu jumpai. Buka mulai pukul 4 sore, entok selengat kang tanir bisa ludas diserbuk pembeli hanya dalam waktu kurang dari 5 jam. Olahan daging entok di sini sudah diungkep dulu, FEMS. Dengan tungku dan rancikan bumbu, potongan entok ungkep, lalu diolah saat pembeli datang. Tenang, buat yang nggak suka pedas aman kok. Pembeli yang datang dan memesan tinggal request aja. Mau level pedas setinggi apa? Memulai usaha sejak tahun 2006, sekitar 12-15 ekor entok bisa habis perharinya. Harga satu porsinya murah kok. 30.000 rupiah sudah sama nasi plus minum. Atau 25.000 rupiah untuk daging entok selengatnya, FEMS. Kenyanglah pastinya. Kenalin FEMS, si kuning yang kaya rempah ini namanya mangut bebek pendam. Eits, jangan kaget. Kalau selama ini menu mangut identik dengan ikan rele dan ikan pari, tapi kali ini justru pakai bebek. Satu ekor utuh bebek usia muda tersaji dengan kuah santan pedas. Menu khas dari tanah ngapak ini rasanya dijamin enak. Bicara soal menu tradisional, tanah air kita juaranya. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, banyak sajian yang menggoda. Mangut bebek pendam ini salah satunya. Biasa jadi sajian untuk disantap bersama-sama, mangut bebek pendam nggak bakal bikin kecewa. Karena yang dipakai adalah bebek muda. Tekstur empuknya jangan ditanya. Apalagi proses memasaknya juga panjang dan bertahap. Aroma bakaran dan bumbu ala mangutnya sopasti makin meresap. Mangut bebek pendam bukanlah kuliner nikmat yang biasa. Penuh nilai filosofis dan juga unsur budaya dari tanah ngapak. Setuju nggak, Fem? Kalau yang muda-muda memang menggoda. Eits, ini lagi ngomongin kuliner khas berselera. Si bebek muda inilah yang bikin kuliner makin menggoda. Supaya lengkap cita rasanya, bahan bumbu khas Nusantara juga harus dilengkapi. Karena prosesnya double, bahan bumbunya juga harus banyak. Fem, sajian mangut bebek pendam hanyalah satu dari sekian banyak kuliner tradisional di desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Walau lokasinya jauh dari perkotaan, masakan ala-ala pendesaan selalu jadi daya tarik untuk mengundang para wisatawan. Untuk menu mangut bebek pendam, bumbu dibuat dua tahap. Bumbu yang pertama ini sebagai baluran buat bebeknya. Sebagian ada yang diulek halus. Sebagiannya lagi cukup diiris atau dipotong kasar, Fem. Semakin banyak bumbu yang dipakai, semakin mantap pula cita rasanya. Bebek nggak perlu dipotong-potong. Cukup belah bagian tengah badannya dan kosongkan isi jerawannya. Bumbu kuning yang sudah halus, balurkan ke seluruh badan bebek. Untuk bumbu irisnya bisa langsung masuk ke dalam badannya, Fem. Agar bumbu maksimal dan nggak tumpah, ikat tubuh bebek dengan tali bambu. Supaya ringkas, posisinya harus menekuk sempurna, Fem. Olesi kembali dengan bumbu halus dan beri perasaan jeruk nipis cukupnya. Makin mantap lagi nih rasanya. Terakhir, tinggal bungkus dengan daun pisang. Baiknya sih lapisan daun pisangnya agak banyak ya. Oh iya Fem, kalau perasaan santan kelapa tua ini sih bukan untuk bebek bendemnya, tapi untuk kuah mangutnya. Peras kalian yang banyak deh, biar kuahnya semakin segar. Lanjut Fem, bebek yang sudah terbungkus daun bisa langsung ke proses berikutnya. Pada proses inilah, nama bebek bendem akhirnya muncul. Tanah yang sedang digarap ini, Fem adalah tanah pilihan. Tanah lempung dengan kondisi yang bersih yang bisa kita pakai. Jangan lupa pakai face shieldnya dulu, biar protokol kesehatan tetap terjaga. Pendem atau memendem artinya menanam atau menyembunyikan sesuatu di dalam tanah. Sama deh kayak menu bebek ini, Fem. Dengan memakai tanah lempung atau tanah liat inilah, bebek dibungkus atau disembunyikan di dalamnya. Proses pematangannya juga unik, Fem. Bongkahan tanah berisi bebek kembali dipendam tiga jam dalam panasnya hawat tungku dapur. Fem, proses memasak yang panjang dan gak biasa ini jadi warisan kuliner khas dari desa Watulawang, Kabupaten Kebumen. Menu legendaris ini tentunya punya makna filosofis. Saraket di tempat ini zaman dahulu sudah mempunyai keyakinan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Jadi dari tanah kemudian dengan proses-proses alam tertentu dan proses-proses pematangan dengan api, dengan unsur-unsur alam yang lain kemudian dibuka. Itu artinya setelah genap atau setelah cukup prosesnya kemudian terlahirlah sebagai manusia dengan bumbu-bumbu yang ada. Fem, bebek pendam dari desa Watulawang katanya menjadi penggambaran proses penciptaan manusia. Ibarat manusia yang baru terlahir ke dunia, bebek pendam yang baru matang juga demikian. Berhubung mau bikin mangut bebek pendam, kombinasi racikan bumbunya ya bumbu alam mangut, Fem. Tumis semua bumbu halus sampai harum, lalu tambahkan santan dan gula merah. Nah, ini dia Fem, si bebek pendam yang tadi sudah matang dengan panasnya hawa di tungku dapur selama sekitar 3 jam lebih. Sebagian masyarakat menganggap mangut sebagai gulai pedas dengan nuansa Jawa. Sajian ini mewakili hidangan rakyat yang sederhana dan menjadi hidangan sehari-hari. Biasanya jenis ikan-ikan laut yang telah diasapi jadi isiannya. Tapi yang ini spesial karena pakai bebek pendam. Asal kuah berbumbu rempah sudah mendidih, sudah matang nih mangutnya. Siapa bilang jamu cuma bisa diminum? Ini lho, ada sajian jamu dari Yogyakarta yang bisa dimakan dan pastinya punya rasa lezat menyegarkan. Hidangan ayam kampung sop imunitas ini jadi racikan menu spesial dari omah jamu di Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lain dengan sop ayam rumahan pada umumnya, menu yang satu ini lebih istimewa. Pada suapan pertama, sensasi rasa rempah khas jejamuan begitu terasa segar dan bikin hangat badan. Tekstur ayam kampungnya juga nggak perlu diragukan. Sedikit ada perlawanan ketimbang ayam negeri, ayam kampung justru punya rasa yang lebih gurih. Nggak nyesel deh, coba sendiri. Aneka bahan berupa sayuran segar organik yang ditanam sendiri di kawasan kaki Gunung Merapi jadi keunggulannya, Fems. Kalau kalian mau bikin pakai sayuran segar lainnya juga boleh kok. Jangan lupa sediakan satu ekor ayam kampungnya ya, Fems. Oh iya, disebut ayam kampung karena proses pemeliharaannya bukan secara massal, bukan dari golongan ayam ras yang dikembangkan dengan cara khusus untuk kebutuhan komersial. Lebih alami gitu deh jadinya. Bernama ayam kampung sop imunitas, menu ini memang sehat banget, Fems. Bahan bumbu yang dipakai juga nggak seperti bumbu sayur sop pada umumnya. Rimpang seperti kunyit yang biasanya identik dengan sayuran berkuah kuning, ikut dipakai dalam racikan bumbu sayur sop ini, Fems. Pada prosesnya ini, nggak ada satupun bumbu yang diulek halus. Semua dibiarkan utuh dengan cara diiris atau dipotong-potong kasar. Termasuk laos, jahe, bawang merah, dan bawang putih. Tomat dan wortel sih wajib. Tapi kalau biasanya sop memakai jenis sayur seperti kubis atau kol, kali ini diganti memakai sawi putih. Jenis sawi dari Asia Timur ini, Fems, terkenal memiliki banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan kita. Kalau mau pakai labu siam, pastikan sudah bersih dari getahnya. Cara paling mudah sih potong dua labu siamnya, lalu putar seperti ini, Fems. Labu siam yang masih bergetah kalau dimasak bisa merusak rasa. Fems, dari racikan bumbu dan rempah inilah maka disebut ayam kampung sop imunitas. Komposisi yang ada sudah seperti jamu penambah daya tahan tubuh dalam bentuk masakan. Masak ayam kampung, baiknya sih merebusnya harus langsung bersama bumbu, biar aroma airnya nggak terlalu berbau ayam. Irisan bawang, kunyit, laos, jahe, serai, dan salam, semua langsung nyemplung ke wadah tanah liat. Pemakaian wadah tanah liat yang lebih alami dipercaya mampu menjaga dengan baik nutrisi bahan masakan. Supaya lebih segar, perasan jeruk nipisnya juga dipakai. Potongan sayur seperti wortel dan sawi putih menjadi yang terakhir masuk bersama daun bawang, tomat, dan seledri. Kalau untuk sayuran ini, sebentar aja deh memasaknya. Teksturnya yang masih krenyes-krenyes, lebih nikmat dan lebih sehat pastinya. Sip lah, ayam kampung sop imunitasnya udah jadi nih, Fems. Fems, situasi dan kondisi dunia di bawah bayang-bayang pandemi memaksa kita untuk selalu jaga kondisi. Untungnya, kita tinggal di tanah air Indonesia. Kekayaan warisan dari para leluhur kita nggak ada duanya. Dari mulai budaya, kuliner, sampai ramuan untuk kesehatan. Salah satu ramuan yang paling melegenda adalah jenis jamu-jamuan, Fems. Nikmat dan segarnya jejamuan khas Nusantara ini nggak usah diragukan lagi deh. Kasiatnya yang instan pada kesehatan juga bukan rahasia lagi. Mulai dari jamu imunitas, sampai kewanitaan, semua ada racikannya. Pada masa kini, Fems, jamu biasa disebut juga dengan istilah herbal. Racikan komposisinya memang alami banget. Jamu yang asli nggak ada campuran bahan-bahan kimiawi. Dulu beberapa jamu rasanya mungkin cenderung pahit. Tapi sekarang, jamu bisa diracik dengan cinta rasa manis menyegarkan, tanpa mengurangi kesaktiannya, Fems. Sekarang kita bikin jamu pelangsing, Fems. Cocok nih buat kamu yang doyan makan tapi takut gemuk. Cara bikinnya nggak pakai repot kok. Nggak perlu tumbuk-menumbuk atau ulek-mengulek sampai halus. Kunyit jahe dan kencur cukup digeprek beberapa kali sampai memar atau sampai airnya keluar. Kalau bunga rosella ini, Fems, dipercaya mampu menghambat penyerapan asam lemak jenuh serta menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Sedikit asam jawa, daun min, dan jeruk mipis untuk memastikan cita rasanya menyegarkan. Jangan lupa beri sedikit gula biar meminum jamu nggak meninggalkan kesan yang pahit. Sudah bukan rahasia lagi deh kalau jamu itu minuman bersejarah. Bahkan tradisi meminum jamu diperkirakan sudah ada sejak tahun 1300 Masehi. Kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, diampi, yang bermakna penyembuhan. Pada masa lalu, Fems, para pembuat jamu harus melakukan aneka ritual khusus seperti berdoa atau puasa saat hendak membuat jamu. Kalau sekarang ini masih boleh kok berdoa dan puasa, tapi niatnya saja buat ibadah. Jamu di zaman modern tetap berhasiat dan justru tambah nikmat. Gelas yang kedua ini sih lagi bikin jamu imunitas, Fems. Sip lah, tinggal seduh dengan air panas dan jamu siap untuk dinikmati. Memiliki bentang alam yang unik, daerah Stimewa Yogyakarta seolah nggak pernah habis buat ditelusuri. Mau menikmati sejuknya hawa pegunungan? Ada. Atau mau menikmati hembusan hawa pantai dengan pemandangan laut yang indah? Juga banyak, Fems. Soal keindahan alam dan lautan sih, Kabupaten Gunung Kidul jadi gudangnya. Berada di kawasan pantai selatan Pulau Jawa, pesisir Kabupaten Gunung Kidul memang berbatasan langsung dengan samudah India. Ganasnya ombak di lautan bukan rahasia. Tapi justru inilah yang jadi salah satu keindahan tiada tara. Kalau mau menikmati indahnya pemandangan dan hawa-hawa laut selatan Jawa, objek wisata yang satu ini bisa jadi jawaban. Nggak cuma panorama alam, banyak spot-spot kekinian yang bisa kamu dalami demi eksistensi. Hihihi. Terletak sekitar 46 km dari Tugu, Yogyakarta, objek wisata yang satu ini jelas menawarkan konsep liburan yang sedang dinikmati. Semuanya seru dan nggak bikin bosen buat dijelajahi. Heits, sebelum masuk jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Wajib mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini nggak boleh masuk kalau kalian nggak cek suhu tubuh terlebih dahulu. Di sini pengunjung yang masuk juga dibatasi. Kalau overkapasitas, harus rela tunggu sebentar. Soal kesehatan, emang nggak boleh disepere kan? Begitu masuk ke dalam, suasana berbeda langsung didapatkan. Banyak properti foto menarik yang sayang kalau nggak diabadikan. Yang pertama, kita bisa berjumpai spot mobil yang satu ini, Fems. Walau terparkir di tepian jurang, kamu nggak perlu khawatir. Keamanan tetap diutamakan. Kalau berkunjung ke objek wisata ini, Fems, spot foto di pesawat baling-baling inilah yang jadi favoritnya. Belum ke sini deh kalau belum berfoto di pesawat yang keren ini, Fems. Properti foto yang kece badai dengan bentang pemandangan alam yang menawan, jelas nggak ada lawan. Bikin liburan jadi makin menyenangkan. Oh iya, jangan sepelekan manfaat dari piknik atau liburan. Bertamasya, terutama dengan teman atau keluarga dekat, sangat berdampak baik bagi kesehatan. Ingat, Fems, tubuh yang sehat berawal dari hati dan pikiran. Kalau jiwa kita happy karena liburan, stres jadi hilang dan badan jadi makin sehat. Apalagi liburannya ke tempat keren kayak gini, Fems. Nggak bakal nesel deh jauh-jauh datang ke Gunung Kidul. Fems, objek wisata Heha Ocean View berdiri di atas lahan seluas hampir 5 hektare. Baru dibuka di awal tahun 2021 ini, proses pembangunan dan pengembangan wisatanya terus berjalan. Coba bayangin, baru separuh jalan aja suasananya sudah keren begini. Apalagi nanti, kalau sepenuhnya sudah selesai, pasti bakal makin nge-hits nantinya. Karakteristik sebagian pantai selatan Jawa di Kabupaten Gunung Kidul yang bertembing curam justru jadi keunggulan. Objek wisata dengan konsep seperti ini mulai banyak bermunculan. Hawa udara panas ala pesisir pantai justru jadi tujuan. Tapi tenang, Fems. Kalau lelah berjalan-jalan di sini, ada banyak jejanan yang bisa jadi pilihan. Konsep resto atau food court dengan nuansa alam terbuka bisa jadi tempat untuk melepas dahaga dan rasa lapar di perut. Di sini juga jadi favorit muda-mudi saat momen matahari terbenam alias sunset. Katanya sih, indah banget, Fems, pemandangannya. Saat hati sudah senang dan perut sudah kenyang, giliran manjakan tubuh dengan sedikit pijatan. Tenang, Fems. Di sini serba komplit. Di tangan para terapis profesional, segala lelah kita saat berwisata, segera terlupakan. Duh, enak banget sih kalian. Bener-bener liburan banget deh kalau ke sini. Semoga pandemi cepat berlalu ya, biar bisa liburan bareng, rame-rame sama kalian. Ayolah, nanti kita agendakan berwisata ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Istimewa! Udah dulu ya, Fems, ragam Indonesia di pagi ini. Tenang, tanah air kita gak pernah kehabisan warisan menarik dari leluhurnya. Besok, kita ketemu lagi ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax